Halo guys, selamat pagi Salam jumpa lagi Yaitu di channel kami Cuprit Kali ini saya jalan-jalan ke sawah ya Ini mau cari Bibir tanaman Yaitu Tapak Liman, mudah-mudahan nanti ketemu ya Ini tepatnya di kampung tangguh Yaitu Dusun Karangrejo Selatan Desa Purworejo, Kejamatan Donomoyo Kabupaten Malang Nah, ini tips untuk hidup sehat Aku tak nanya Ini kakakku kok pas ngerumput-ngerumput Kak, pagi sampai ngerumput ya Selamat itu Eh, kamu tau ya Ada, ada Ada, gitu loh Mana ya Ini loh, ini loh Bebet itu loh, mau saya tanam Di polybag nanti ini buat di rumah Oh, ini ya Ini ya namanya Buat jamu ya Buat herbal tanaman obat Oh, seperti ini teman-teman Inilah tapak liman Ya Saya jukil dulu ya Loh, ini sungguh asli loh Saya gak gorol loh ya Nah, inilah Tapak liman Nah, inilah bibit tapak liman Tanaman herba yang tumbuh di semak-semak Yaitu Di lerengnya ladang Juga di area Ini persawan ya Kampung tangguh ya Sakit indah kan Nah, ini Saya mau mempraktekan Yaitu Pertama juga Saya tuh pakai media Medianya yaitu Tiga banding satu Tanahnya tiga Terus Bupuk kandangnya itu Satu Jadi seperti ini ya Saya aduk-aduk Nah, nanti untuk menanam yang Seperti ini Ini dapat Dapatnya besar ya Betulnya harus boleh besar Tapi gak apa-apa Ini hanya sekedar buat contoh ya Nah, ini Ditanam gini aja Ini gak usah Pakai Pupuk anagonik ya Ini pakainya Pupuk yaitu organik Soalnya ini Untuk herbal Untuk tanaman Obat Gitu ya Terima kasih ya mbak Aku dapat Dikit ini ya Selamat Selamat Merumput Nanti sapinya Biar Kemuk-kemuk ya Inilah Kampung tangguh Nah Seperti ini Teman-teman Kita tahu ya Ini namanya Tapak Liman Mungkin Anda yang belum tahu Yang belum pernah melihat Tapak Liman Daunnya seperti ini ya Seperti ini Nah Ini mudah ditemui Yaitu di semak-semak Atau di Pematang sah Juga banyak Jadi Kalau mencari bibit Kalau di desa ya Itu seperti di sini Mungkin kalau di perkotaan Bisa beli ya Di Agen-agen tertentu Mungkin ya Jadi Nah ini adalah Tapak Liman Yaitu dikenal Yaitu dikenal Masyarakat di sini Mungkin masyarakat luas Kalau yang sudah tahu itu Mengandung tonik Teman-teman Untuk Viagra Kekuatan badan Terutama untuk seksual Terus kedua Yaitu Untuk penyakit Anti kanker Nah ini Terus yang ketiga Itu ada contoh lagi Nih seperti ini Kita itu Biasanya badan itu nyeri ya Nyeri Terutama di lutut Sikai Kalau basah mandarinnya Itu pakai Namanya Sikai Nah ini lutut Itu kadang-kadang itu Teklok gitu ya Nah Kalau kita itu Teklok-teklok Seperti itu Atau lemes Kita merebus daun ini Yang gak usah banyak-banyak Soalnya ini juga agak sengi rasanya ya Tapi ya enak Seger Dipadu dengan ramuan lain Terutama pakai ini Yaitu Papak liman Itu bisa itu Bisa kuat gitu loh Ya Intinya itu Bikin sehat Jadi Papak liman itu Juga mengandung Antioksidan alami Teman-teman Jadi Gak punya efek samping Tapi dengan sehat Minumnya Gak gulih terlalu banyak-banyak Sesuai aturan Jadi Misalkan kita itu Pencegahan ya Satu hari Minum satu gelas Gitu aja Nggak apa-apa Tapi kalau mengobati Satu hari Pakai dua gelas Berturut-turut Tiga hari Atau satu minggu Pas PNP Enak Uang Jadi Mengandung Tonic Dan Tiagra Makanya kita itu Harusnya seneng ya Di tanah air ini Dengan kaya raya Yaitu Obat-obatan Tanaman herbal Ini teman-teman Melihat ya Pemandangan ya Biar refreshing ya Mungkin di perkotaan Ataupun di Tidak Aku mau lihat Tentu Bagus sekali ya Gak apa-apa Nah inilah Di kampung saya Ini dekat rumah Rumah saya di atas itu Ini ada juga Pohon sengon Ada ini Apa-apa Padi Yang sudah Mulai berbuah ya Jadi Hati kita seneng ya Lihat seperti ini Suasanan Seju Indah Asri Menakjubkan Mungkin Membuat kita itu Menghilangkan Stres ya Dan udaranya pun Juga segar Seperti itu ya Nah inilah Pagi-pagi Di Kampung Tanggoh Ya Suasananya Asri sekali Nah Ini juga Alhamdulillah Soalnya kan Soalnya kan Masih musim Penghujan Teman-teman Jadi Suasanya Itu Hijo Royo Royo Dengan Keadaan Ini Adanya Tapak liman Juga Membuat kita kuat Sehat Mengandung tonik Juga Juga melihat Juga melihat Seperti ini Membuat kita itu Semangat hidup Hidup sehat Jadi Tipnya sederhana Kita Daripada Mengobati Lebih baik Mencegah Dengan gaya hidup Sehat Simple Sederhana Membuat kita Sukses Dengan Tapak liman Makasih teman-teman Assalamualaikum Bye Bye